Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dr. Azraki Abu Bakar Spesialis penyakit dalam Kursutan Gastroenterohepatologi Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala Pada kesempatan kali ini Saya akan memperlagakan Keterampilan pemeriksaan fisik Terkait penyakit sistem selalu Cerna, hati Dan empedu yang bertujuan Untuk meningkatkan diagnosis Pak Herman, sekarang saya akan Melakukan pesan fisik kepada Bapak Nanti akan saya Berusaha betul, membuat Bapak senyaman Mungkin, tapi sebelum Saya periksa, izin Bapak untuk Bisa membuka pen atasnya Pemeriksaan pertama untuk inspeksi Abdomen Kita menilai bagaimana bentuk abdomen Posisi pemeriksa berada di sisi bawah dari pasien Kita melihat bagaimana kesimetrisan abdomen Antara kiri dan kanan Dan kita juga bisa melihat Apakah ada distensi di sini Jadi perut terasa besar Ataupun memang dia buncit Dan juga kita bisa menilai Adakah luka parut Bekas operasi Ataupun ada pelebaran Atau distensi dari vena-vena Di daerah abdomen Kemudian juga kita bisa melihat Adakah strii Atau lipatan putih di kulit Kaput meduse Dan juga kita bisa menilai Kelihatan seperti ada massa tumor Di daerah abdomennya Selain itu Bisa dilihat juga Pergerakan Pristaltik dari usus Ataupun bising usus Dan juga Prusasi aorta Langkah selanjutnya adalah Melakukan oskultasi Atau mendengarkan Suara usus Maupun bruit Di daerah abdomen Kita harus pasangkan streskop Dengan baik Dan kita pastikan Bahwa streskop Bekerja dengan baik Streskop kita letakkan Pada Daerah sekitar Umbilikus Kemudian kita akan Bereksa semua Sisi Atau semua Bagian dari abdomen Dan kita dengarkan Bagaimana bising ususnya Sesuai dengan Normalnya Atau memang ada kelainan Dan kita juga bisa menilai Bising usus Dan juga bising dari Pembuluh darah Seperti di aorta Di ginjal Dan juga di hepar Termasuk Kita juga bisa menilai Apakah ada Bising tambahan Seperti Metallic sound Baik Kita sekarang Melangkah ke Peperisan ketiga Palpasi Pada daerah abdomen Sebelum kita lakukan Palpasi Kita mintakan Kepada pasien Untuk Menekuk lututnya Pak Herman Tolong tekuk Kedua lututnya Pak Ya Nah Menekuk lutut ini Berguna Untuk memudahkan Kita menilai Apakah ada kelainan Pada permisaan Di abdomen Karena membuat Dinding perut Menjadi Lebih Sumpel Atau berileks Palpasi Yang kita lakukan Akan berdiri di dua hal Palpasi superficial Dan juga Palpasi dalam Ya Pada saat Palpasi Kita melakukan Palpasi superficial Jadi dingan saja Dengan menggunakan Palmar Dari tangan kita Tangan kanan Kita mempalpasi Semua regio Abdomen Kita menilai Apakah ada Teraba Masa Ataupun ada Nyiri tekan Ataupun Nyiri lepas Abdomen Dan kemudian Adakah Defense Maskuler Dan Kita menilai juga Apakah ada Masa tumor Yang teraba Secara ringan Dan Ketika kita Melakukan Supervisial Kita menemukan Ada hal yang Berbeda Atau kelainan Kita melakukan juga Palpasi dalam Ya Kita menilai Agar-agar lebih dalam Nah Kalau kita menemukan Adanya masa Tumor Kita akan Deskripsikan Bagaimana Bentuknya Seberapa Besarnya Apakah Dia nyeri Ataukah Dia bisa bergerak Ataupun tidak Saat Pasien bernafas Yang perlu Diperhatikan Lagi adalah Ketika Melakukan Palpasi Kita melihat Wajah pasien Dengan baik Bagaimana Ekspresinya Adakah nyeri Atau tidak Ya Selanjutnya Kita melakukan Perkusi Pada terhad Abdomen Dengan cara Melakukan Perkusi Pada seluruh Quadran Abdomen Kemudian Kita lakukan Perkusi Secara khusus Pada bagian Inferior Kosta Kanan Ketika Ada perubahan Timpani Dari usus Ke peka Berarti Itu adalah Organ hati Kemudian Melanjutkan Lagi Dengan Perkusi Di daerah Hipokondrium Ataupun Kosta Kiri Ketika Kita mendengarkan Adanya Timpani Itu berasal Dari Gaster Kita Bergerak Ke organ Berikutnya Adalah Organ limpa Yang terletak Di areatrop Ketika Kita Perkusi Terdengar Timpani Berarti Limpa Tidak Mengisi Areatrop Sementara Bila Terdengar Suara Pekak Berarti Limpa Membesar Di areatrop Pemeriksaan Berikutnya Adalah Shifting Downness Jadi Kita Melihat Bagaimana Adakah Asites Ataupun Tidak Di daerah Rongga Perut Dengan Meletakkan Tangan Atau Placimeter Di daerah Medial Dekat Umbilikus Kita Perkusi Ke Arah Lateral Dan Mendapatkan Perubahan Suara Timpani Menjadi Suara Reduk Di daerah Lateral Kanan Dan Kita Mintakan Pasien Untuk Bergerak Ke Sisi Kontralateral Dan Di tempat Suara Reduk Tadi Kita Perkusi Kembali Dan Bila Kita Dapatkan Suara Perkusi Menjadi Timpani Berarti Kita Menemukan Adanya Asites Di Ronggah Perut Baik Pak Herman Pemerintah Sudah Kita Lakukan Dengan Lancar Sekarang Bapak Boleh Bangun Dan Boleh Memakai Bandunya Kembali Terima kasih Atas Bersamanya Pak Saya telah Selesai Memperagakan Teknik Keterampilan Pemerintahan Fisik Terkait Penyakit Sistem Saluran Cerna Hati Dan Empeduh Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh